Hai semuanya kembali lagi bersama kami di channel Dava2BHD Jadi hari ini bunda kami akan membuat resep sate tai chan bunda Yang lagi viral sekarang dan banyak-banyak dijual di restoran-restoran bun Jadi ini sate tapi gak pake bumbu kacang dan kecap Ala-ala Cina gitu ya bun namanya aja juga tai chan Nah untuk resepnya apa saja bunda bisa langsung klik video ini Dan tombol sampai habis Tapi sebelum ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe Like video ini dan di komentar ya bunda komentar yang positif Selanjutnya untuk bahan-bahannya kita lihat apa saja bahan-bahannya Oke bunda untuk bahan-bahannya disini saya pakai daging ayam Daging ayamnya terserah bunda ya mau pakai berapa gram Selanjutnya untuk sausnya saya pakai bawang putih, bawang merah Cabai besar, cabai rawit terserah bunda ya untuk ukurannya berapa Kemudian ini ada penyedap rasa, ada garam, lada bubuk, dan jeruk nipis Oke bun step pertama ini sudah saya cuci ya ayamnya Kemudian ayamnya dipotong-potong dadu seperti biasa kalau bunda mau bikin sate Ini saya pakai pisau dan telenan dari stain cookware ya bun Dijamin gak akan ada baret-baret walaupun pisaunya tajam banget Ini ayamnya sudah saya potong dadu kemudian saya masukkan ke mangkok Kita marinasi dulu pakai garam bun Pakainya sebanyak secukupnya tergantung ayam yang bunda marinasi ya Kalau ayamnya banyak, garamnya juga banyak bun Kemudian disini saya juga kasih sedikit micin ya untuk penyedap rasa Kemudian setelah itu ini ada lada bubuk Dan yang terakhir kita beri perasan jeruk nipis agar tidak amis ya bun dagingnya Agar enak gitu Ini sudah saya diamkan ya bun selama 10 menit Langsung aja kita tusuk-tusuk pakai tusuk sate Tusuk-tusuknya seperti biasa kalau bunda bikin sate Gak ada perbedaan Nah ini sudah saya tusuk semua ya bun Alhamdulillah dari daging yang saya pakai ini jadi 10 tusuk Cukuplah untuk makan 2 orang Tiga orang juga cukup Lanjut aja kita panggang-panggang ya bun Oke bunda disini untuk panggangnya saya pakai pen dari Spain Cookware Ini tanpa minyak sudah tidak lengket ya bun Anti lengket tuh Ini benar-benar bagus bahannya Langsung aja kita panggang-panggang ya bun Kita pertama hidupkan kompornya dulu Kompornya pakai api sedang aja ya bun Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar Oke bunda kalau sudah panas langsung aja kita panggang Ini tanpa minyak beneran ya bun Karena pennya anti lengket Jangan terlalu besar hai 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 oke Bunda kalau sudah matang kita balik-balik ya tubuh nanti lengket beneran bun ini bener-bener bagus ya singkat kematangannya Hai Bunda kalau sudah matang kita balik-balik ya tubuh nanti lengket beneran bun ini bener-bener bagus ya singkat kematangannya hai 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 Oke bun setelah kita panggang ayamnya sekarang kita langsung bikin sambilnya sausnya ya jadi pertama kita masukkan dulu bawang putih dan bawang merah kemudian kita masukkan cabai rawit dan yang terakhir ini cabai besarnya langsung aja kita blender nah untuk memblender bumbunya disini saya pakai cupet dari mitociba ini tajam banget ya bun pisaunya jadi cepet banget halus jadi kalau menghaluskan bumbu itu cepet banget nggak pakai lama jadi untuk bunda yang pengen bisa langsung di order di link di bawah ya bun langsung aja kita blender Oke bun ini sudah selesai langsung aja kita buka dan kita lihat bumbunya ya tuh bener-bener halus ya bun langsung aja kita tumis ini saya mau tumis bumbunya ini sudah ada pen dari stain cooker dan saya juga beri minyak sedikit ya langsung aja kita masukkan bumbunya ini spatula yang saya pakai juga dari stain cooker ya bun ini pennya sebenarnya anti lengket cuman kalau saya pakai minyak bumbu itu enggak enak gitu jadi tetap saya pakai minyak kita tunggu sampai warnanya berubah dan bumbunya matang ya baru kita masukkan air nah kalau sudah matang seperti ini udah wangi udah berubah warna langsung aja kita masukkan sedikit air selain air kita juga tambahkan garam penyedap rasa dan penyedap rasa yang bunda kalau bunda-bunda di rumah suka gula bisa ditambahkan gula juga untuk takarannya kita langsung isip-isip ya terakhir ini kita tambahkan dengan perasaan jeruk nipis nah setelah hampir matang nanti langsung aja bunda isip-isip maksudnya dirasa-rasa biar pas rasanya jadi kalau kurang garam ditambah garam kalau kurang penyedap rasa ditambah penyedap rasa kita tunggu aja sampai airnya habis ya bun Tara ini dia hasilnya sate taycan buatan saya ini saya jamin rasanya pasti gurih bun tapi untuk takaran-takarannya memang sesuai banyak sate yang bunda buat ya nah kita akan coba gimana rasanya mau icip-icip ya bun kita ambil satu terus ini benar-benar matang sampai ke dalam kalau pakai pen dari stand cooker ya bun waduh ini pasti pedes banget karena cabenya pakai banyak kita coba ya bun Bismillahirrohmanirrohim waduh ini pedes ya bun bisa bunda lihat tadi saya pakai cabenya banyak banget apalagi itu cabai rawit rasanya enak pedas gurih dan manis ini dimakan pakai nasi panas aja udah enak banget bun jadi bunda-bunda juga bisa coba bahan-bahannya simpel dan pasti ada di rumah bunda udah sekian dulu video saya ya bun kalau Bunda suka sama videonya jangan lupa klik tombol like dikomen dan di subscribe channel kami dapat UBHD ya Bunda sudah sekian dulu bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati